tadi masuk ke sini, Tia langsung ngomong apa, Tia? Tia ngomong apa? Jujur dong, ngomong dong, ngomong apa dong? gagah eh? gagah, ngomong apa? apa lagi? gagah aja? enggak, tadi dulu aja, gagah itu apa lagi? nggak, pingset, muda-mudahan muda, muda, muda gagah bahkan Tia pun, dia pingsan kenapa? nggak bisa lihat muda dengan rambut yang.. yang putih ya? hahaha gue juga mau nanyanya adalah, bini pernah marah nggak kalau kewk-kwk foto-foto? kali tak buka? oh iya itu ya suatu ketika saya di studio yang luar biasa kelak kemudian ini akan menjadi studio besar yang menarik dari studio ini bukan orang ini tapi ini loh saya pikir ini ternyata kalau kepala kotak dijeduti nggak akan binyol hahaha ternyata rumahnya Mas Deddy Korbu Siyarrr nah, kita mau ngobrol yang sekarang yang subscribe sudah 5 juta? 6 juta? 6 juta, hampir 7 juta lah hampir 7 juta ya nonton juga jutaan loh tapi itu biasa pokoknya kata dia, biasa sombong sih nggak, gaya aja kemaki, kemaki kita sekarang mau lihat studionya sekali, наверное ya akan semua prohibisi ya kalau dibanding vulkan ya just kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa! Sampai jumpa di video selanjutnya ini kan ada di arp, memang buat apa namanya order apa, equipment gitu oh, gak apa-apa kasih liat enggak, betul ini kasih liat, ini foray ini re, ini foray, ini kopi wih, semua diperomoin aja yaa, udah lah, ini orangnya pemiliknya baik hati iya, gua ada kopi, kalau bawa kopi oke silahkan Ganjar Pranowo wih tadi masuk ke sini, Tia langsung ngomong apa, Tia? Tia ngomong apa? jejer dong, ngomong dong ngomong apa dong? gagah hah? gagah oke apa lagi? gagah aja enggak, tadi dia banyak, gagah terus apa lagi? enggak, muda-mudahan muda 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 gagah bahkan tiap pun dia pingsan kenapa? gak bisa liat muda dengan rambut yang yang putih lah iya, iya tapi gua juga mau nanyainya adalah bisi pernah marah ya kalau buat kewajian foto-foto kalita kecil oh iya, itu ya suatu ketika lagi ada acara piknik nih ajakan anak-anak istri terus waktu itu menunggu pesawat DGL gitu terus tiba-tiba ternyata kan disana banyak orang yang mau pulang ke Indonesia kan menunggu lah di Bandara agak lama sih 2 jam pas mau pulang ini saya jadi pejabat publik yang baru gitu ya ibu-ibu itu datang Pak Ganjar boleh potong nggak gitu selfie-selfie boleh lah mamak nih, mamak 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 selfie-selfie dan kita selfie gitu istri waktu itu masih belum terbuka belum terbuka fotoin dong hahaha hahaha tapi dia fotoin juga eh ambil mas dia fotoin juga eh tapi dia nggak komentar tapi bagus actingnya dia maksud oke fotoin fotoin nggak awalnya itu nggak ada sih tadi modretnya udah nepet-nepet lagi gitu tapi itu lagi yang sebelahnya muda itu awalnya awalnya gitu itu kejadian pertama yang saya ingat waktu itu begitu kedua, ketiga, keempat dia udah nggak gitu yaudah mulai cerita karena karena bini itu selalu gandeng selalu dia mbak lo apa gitu kan ada foto dia ikut sebelahnya kan istri saya itu kecil hampir-hampir stunting dilihatnya terus kemudian Mbak fotonya gantian dong sama kita gitu dikira dia foto sama saya hahaha asik kan dikiranya suruh gantian istri itu juga cuy ya karena dia udah ngerti bahwa sekarang suaminya itu ternyata bukan miliknya miliknya publik juga ya itu mungkin sudah 60% nah dia bilang pada saat sekarang ada foto gitu yang nggak kenal Mbak fotoin dong oke sekarang udah gitu dia ada accent mepet dikit dong mesra dikit dong udah gitu udah mesra dikit mepet dikit oke cek 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 udah selesai nah kejadian yang ngerjain saya makasih ya Mbak ya saya bilang bu bu tau nggak yang buat ada gitu siapa? nggak tau bu joku saya bilang gitu baru dia bu mabu gitu jadi kejadian itu menurut saya membahagiakan membahagiakan sebagai manusia ketemu dan kita bisa bercanda dengan yang lucu itu kan asik kan kita bahagia juga ketemu orang deket cantik baunya wangi bener ketemu gede lemnya gede tapi saya nggak bau keringet hahaha tapi saya nggak bau tapi saya nggak bau keringet hahaha gitu gue tadi bilang kemudian kita hari ini kedatangan Pak Aganjas ini kameranya dimana sih? ini kameranya oh kecil aja iya iya lebih murah ya lebih murah lebih murah memang catet hahaha maksudnya kemarin binatang-binatang mulai datang wah pak nanti ini datang ini datang ini datang lalu saya nanti malam ini Pak Aganjas mau datang ke rumah terus dia bilang iya siapa pak Aganjas oke coba enggak itu ver ya nggak eh yang kau tawa loh ditutupin rakyat bukanya iya nggak iya nggak lu jangan tau nama iya nggak ngaku dulu tangkep aja tangkep namanya apa? veri veri udah betul dia betul-betul jadi veri itu merepresentasikan dari ee orang-orang predikat indonesia yang masuk dalam rare-game 2 terendah literasi udah catet ya? eh jangan terjikung mer lu kok dimatiin sih? kamera dimatiin ya? jangan dong udah gitu lu aja sih dong udah gitu lu nggak tahu pak lu nggak tahu pak adanya pranowo gila lu kemarin pejabat-pejabat kesini datang loro udah tau lihat dia sorting bro yaa.. di youtube lu lu suka dengan gambar, aku di youtube ya luar kan lu lagi marahin orang, lagi marahin orang, lagi marahin orang dia bilang, eh, lu suka marah-marah ya Pak? fair.. tanya dong fair.. tanya dong fair.. switchnya susah Pak, entar Pak.. apa? switchnya susah.. apa, kamu suka dengan itu, ketika kamu marah? terus kemudian, pada saat saya melakukan itu, ketika saya marah itu karena saya melihat ada sistem yang sudah kita sepakati dan nggak mau lawan sorry, aku marah tapi.. sekarang saya nggak pakai marah karena kemudian kita berbagi maaf ya, saya nggak marah lagi loh yaa.. sekarang kita kembali kepada persoalan yang.. kira-kira kita.. kita orang dewasa kok kita sepakat nggak nyolong? sepakat nggak pungli? oke gajimu kurang, saya tambah-tambah nah, tadi kan mengatakan bahwa sekarang berpikir kenapa mereka nyolong gitu nanti oh iya.. aduh, dia kurang berapa sih kamu penghasilannya? segini, ya iya, pasti nyolong kamu maka saya sampaikan kalau kamu saya tambahin, biar nggak nyolong kira-kira berapa? sanain pendapatnya 300-500% kamu tidak pulang.. 300-500% posisinya.. posisinya.. apa namanya.. segitiga terbalik ya.. makin ke atas, prosentasnya makin tinggi makin tinggi oke.. sekarang cukup nggak? ah cukup banget pak saya bisa kredit mobil bisa kredit kendara.. apa namanya rumah nggak setinggi provinsi besar ya.. dengan APBD besar.. luar dikaitan besar.. Jawa Barat besar.. Jawa Timur besar.. kita nggak kita.. di bawahnya Jawa Timur.. tapi.. sasemain kita bisa.. dengan apa? dengan melakukan satu.. modernisasi sistem.. elektronik.. ya.. dan sebagainya.. nah begitu itu sudah.. oke.. sekarang cukup? ya.. Alhamdulillah pak cukup pak.. nah.. pegang komitmen kita ya.. kita nggak akan nyolong.. kita nggak akan huruf.. anda nggak perlu setor saya.. semua mister apa.. jadi.. kalau besok ada yang ketahuan itu.. undur ya.. ah.. undur.. selantik mas.. sekolah dinas.. selantik asempat.. Bapak Ibu.. tugas anda satu tahun.. pertambahkan saya lihat.. anda nggak perform baik-baik.. kita mundur.. oke.. BKD silahkan nanti dicatat.. tapi kalau nanti ketahuan.. sama saya.. anda pasti ketemu.. nggak usah banyak alesan.. langsung saja mundur.. dan sudah mundur banyak.. dan sudah mundur banyak.. artinya itu lebih berhasil.. caranya dibandingkan harus marah-marah.. pada akhirnya iya.. pada akhirnya iya.. nggak ada kesempurnaan itu.. anda lah.. salah.. bagaikan jangan marah.. iya.. saya salah.. saya akhirnya kadang-kadang.. kalau saya nanya.. oh.. kalau orang ditanya.. biunya itu.. ternyata marah.. yaudah nggak bisa.. saya nggak salah.. bukan lagi deh.. padahal saya punya.. misi edukasi.. masyarakat bertanya.. wartawan.. makanya kemarin itu ada.. apa namanya.. oh.. apa.. indikasi swab di.. anak buahnya.. gimana sikap anda.. eh.. anda wartawan mana.. wartawan.. ano pak.. majalah online.. loh.. anda kemarin yang saya kasih duit kan.. apa bapak ini.. anda nuduh saya.. anda ini ngawur ini.. bisa saya perkarakan.. saya ketawa.. loh.. anda saya kasih duit nggak.. enggak saya.. belum pernah ketunggu bapak kok.. artinya.. ketika anda.. ngomong orang itu.. anda pernah ketunggu orang itu nggak.. anda punya datanya nggak.. anda punya buktinya nggak.. atau katanya.. jangan mudah nuduh dulu dong.. anda langsung marah kan sekarang.. eh.. keluarga dia marah.. gitu.. malu dia.. seolah-olah yang buru-buru ini anda angkat-angkat.. oh.. maksudnya itu ya pak.. maaf ya pak.. hari ini mas.. orang kena.. kanker.. anak kecil.. kemudian di kota Pekalongan tidak bisa.. diobati.. orang kirim ke saya.. pak ini ada di facebook pak.. di facebook.. tetanggamu.. bukan pak.. saya cuma menurusin aja.. kamu kenal.. tidak pak.. kenapa tugas ini kamu berikan ke saya.. habis kepada siapa lagi.. kan bapak pengimpinnya pak.. masuk akal.. oh.. semua masuk akal.. terus saya bilang.. kenapa tidak.. lurah.. kenapa tidak jaman.. kenapa tidak yang terdekat di kotak sekalongan.. mungkin karena mereka mencintai anda lebih banyak.. atau mereka mengetahui anda lebih banyak.. mungkin.. jadi begini.. akhirnya kemarin saya paparan soal.. bagaimana complaint handling.. kaya jawat guna.. maka saya sampaikan.. kami tidak menggunakan yang konvensional.. kami menggunakan yang populis.. apa.. platform umum.. medsos.. terus kita ukur.. kalau mereka ada.. kalau mereka lapor.. maka kawan-kawan harus menindaklanjuti 1x24 jam.. maka dashboard kami akan membaca itu.. kalau nggak saya tegur.. maka admin kami mengelola itu.. kita menjadikan biasa.. orang untuk merespon.. 1x24 jam belakang jam.. anak ini pak.. saya tadi malam nggak bisa tidur.. sekitar.. saya lupa persisnya.. tapi antara jam.. 12 sampai jam 1.. saya kasih laporan itu.. pagi-pagi jam 7.. saya sudah dapat laporan.. siang tadi sudah dibawa ke rumah sakit karyadi.. wali kotanya juga saya lapori.. dikeroyok 3.. keserah kami.. dina sosial kami.. dan wali kotanya.. maka anda mendapatkan perhatian sempurna.. ya.. wuiz.. yang mana.. keluar pertanyaan.. apakah masyarakat kita sekarang.. sudah tidak percaya dengan lurah dan sebagainya.. atau dengan pejabat-pejabat.. akhirnya mereka percaya adalah sebuah tokoh.. dimana anda dilihatnya sebagai sebuah tokoh yang dipercaya.. dibandingin.. soal itu sih.. dibandingin gua ngomong ke lurah dan sebagainya.. kan nggak.. RT dan sebagainya.. lurah.. udah.. ngapain dicuekin.. ee.. kadang-kadang kita juga tau.. ada pungli.. ada apa.. daripada begitu.. mendingan.. saya ngomong yang pasti langsung nyampe.. anda lihat di media.. jadi tingkat kepercayaan masyarakat.. udah ilang mati.. kita harus dimuafon.. karena situasi seperti itu.. ya kalau kita minta.. ini orangnya.. kamu dateng dulu begini nggak.. for the first time.. kita jawab dulu.. maka mereka ada kepuasa.. ya aku dijawab dulu.. diperhatiin.. setelah itu.. kita.. kita selesaikan.. ya pasti mereka bahagia kan.. anda dapatkan itu.. nah mas.. jadikan gini.. anda lakukan sendiri.. anda kerjakan sendiri.. iya.. maksudnya nggak capek.. capek dong.. kenapa anda mau lakukan.. loh kalau tidak mau capek.. jangan jadi komitif.. satu.. dua.. lebih seneng mana dijawab langsung gubernur.. atau dijawab admin.. baik saya teruskan.. kalau saya.. kerjakan itu.. laporkan dalam.. hari ini juga.. iya.. iya.. maksudnya.. ya pasti lebih seneng kan.. pasti lebih seneng.. tapi kan.. tapi kan.. tapi kan.. tapi kan.. itu milion orang bro.. ya.. kita nasib lah.. kalau kita lagi sibuk juga kita nggak jawab.. dan mereka tahu.. oke.. tapi ketika kemudian penting-penting.. ada teman-teman admin saya.. yang akan mengingatkan.. 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 Pak ada ini.. Bapak lagi dibully.. Bapak lagi ini.. yang itu nggak usah dijawab Pak.. itu robot.. yang ini Pak Jawa dijawab.. itu kami diingati.. kalau saya kan hobi aja.. mana pilihan yang menarik-menarik kita lakukan.. tapi kalau teman-teman yang penting.. terbaca oleh mereka.. maka Pak ini mesti direspon.. saya pengen masuk untuk mengedukasi yang milenial.. dan menghayati Pancasila itu gimana ya.. tentang masalah.. ya nggak bodoh sih.. sayanya nggak bodoh.. daripada netizen yang mikir bodoh.. milenial itu banyak yang tidak paham.. terhadap masalah-masalah.. yang sebenarnya ada di berita.. contohnya salah satunya adalah.. salam.. lima agama.. oh.. iya.. iya.. itu.. iya.. iya.. milenial banyak nggak ngerti loh.. nggak ngertinya.. kenapa segitu.. kenapa ribut.. iya.. 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 kenapa ribut.. terus saya juga.. bertemu.. pada beberapa orang.. pejabat.. yang saya tanya.. ee.. kalau anda.. setuju tidak dengan hal tersebut.. nah.. banyak.. beberapa pejabat.. yang tidak usah saya sebut namanya.. mengatakan.. saya setuju.. tapi mengatakan tidak.. tapi dengan sisi paling belakangnya.. tolong kata-kata saya tadi.. dihapus.. supaya tidak.. perantan.. karena ini pekah masalahnya.. oke.. gua mengerti bahwa ini pekah masalahnya.. pekah masalahnya.. tapi.. saya pernah bernama.. Pak Ganjar.. di sebuah acara.. dan anda.. meng.. kampanyekan Pancasila pada.. milenial-milenial.. persatuan Indonesia.. perbedaan agama yang kita hargai.. dan sebagainya.. dengan.. keras juga.. dengan luar biasa.. gini.. kita itu lahir berbeda loh.. itu sunatuloh.. kamu sudah muslim sekarang.. hahaha.. ya ya ya.. itu sudah.. itu Tuhan sudah kasih.. kita itu berbeda.. terus kamu mau menghargai apa? bagaimana.. anak-anak kamu menghargai perbedaan diantara temanmu sekarang? gak tahu Pak.. karena dia sudah gak mikir sebenarnya.. kami hanya dipengarir oleh pikiran-pikiran orang yang membawa misi.. Pakmu.. apa beda agama.. jangan main sama dia.. duduknya.. jangan berseberangan.. waktu kemarin.. saya membunuh dengan anak-anak saya.. duduk kamu.. kenal gak? enggak.. jubit.. ada videonya.. jubit ya.. jangan dong Pak.. kenapa gak bang? kan sakit Pak.. oh tahu ya kalau di jubit sakit.. tapi jubit.. jubit.. sakit gak? enggak Pak.. orang dikit gak nyimpinya.. jubit sampai sakit.. enggak Pak.. nanti tak jelasin.. gak akan patah kok tangannya.. wah.. sakit.. ya oke.. kamu balas.. jangan dapat kasihan.. kenapa kamu kasihan.. kan sakit Pak.. kamu saudara.. bukan.. kamu kenal.. tidak.. kebetulan agamanya beda.. yang sebelahnya duduk kita agamanya beda.. udah kenalan sekarang.. masa dari tadi gak kenalan.. kenalan dong.. nah.. setelah itu saya tanya.. agamu beda.. kamu tidak kenal.. dan ternyata.. sama kalau di jubit sakit.. lalu kamu membedakan.. yang islam.. yang kristen.. katolik.. hindu.. buddha.. emang salah satu kalau di jubit gak sakit.. sakit semua.. gue sudah itu pernah ngomong.. kalau kita ngomong politik kayaknya.. politik identitas kita paling benar.. yang lain salah itu.. gue sudah itu ngomong.. di atas politik ada kemanusiaan.. gue sudah juga pernah ngomong.. selamat lagi aja deh.. daripada bekerlahi sulit.. eh.. waktu masih belum islam.. shalom artinya apa sih.. salam.. salam.. eh hai hai gitu ya.. salam ya.. sehat selalu.. kamu selamat ya.. selamat.. shalom.. assalamualaikum.. saya kira semua niatnya baik.. mengucapkan selamat bahwa hari ini.. kamu selamat.. kamu baik.. apa bedanya.. terus kemudian kita persoalakan dengan kencing-kencing.. saya sampaikan.. kalau di Bali pasti doanya pakai bahasa.. pakai agama Hindu.. ada yang tersingkuh Pak.. intrupsi pimpinan.. saya gak mau dengan agama.. gak ada gak.. saya sampaikan kepada teman-teman.. saya datang gitu.. oh.. ini kan sebagian besar katolik ya.. iya Pak.. mimpinya agama katolik aja Pak.. saya akan berdoa dengan islam.. dan itu dibiasakan saja.. ini.. kalau pendengar yang gak suka.. wah.. bisa dipenuhi.. waaah.. kita selesai.. gue potong dulu.. karena saya selalu mengatakan bahwa.. kadang-kadang Indonesia itu rusak.. bukan karena.. bukan karena banyak orang tidak benar ngomong.. tapi karena banyak orang benar gak mau ngomong.. iya.. makanya.. itu saya terinspirasi Gus Mus.. Gus Mus ngapain sih main Twitter.. iya sepuh kok main Twitter.. jawabannya menarik.. kan yang main Twitter ngabur-ngabur.. siapa yang membenarkan.. itu tadi.. orang yang mengerti benar gak mau bicara.. maka yang salah itu menjadi benar.. karena corongnya lebih banyak.. karena corongnya lebih banyak.. majoritarian.. maka pada saat itu Gus.. maka saya lakukan.. saya mungkin kiai pertanian pada komputer.. asik banget kan Gus Mus.. dimarah.. dimaki-maki.. ketawa aja.. saya bacain puisinya Gus Mus.. waktu mau.. pilihan gubernur.. wah.. di nista.. dilaporin.. apa.. krim.. apa namanya.. ee.. rice krim ya.. dilaporin rice krim.. penista.. penista saya dimana.. uang itu udah dibaca sekian orang kok.. dia tuh jadi Youtube.. he.. digital.. jejak itu.. kemudian bisa saya pakai untuk.. baca dong jangan marah.. begitu sama Gus Mus.. terus bilang.. mas kejar gak usah ajar.. entah saya ajar.. nanti dia akan ngomong.. baca puisi kok.. yang nulis Gus Mus kok.. oh.. yang nulis Gus Mus.. berarti kalau yang gak nulis Gus Mus.. maka ada salah satu kemarin.. waktu saya itu.. itu saya dihajar oleh mas Agung.. mas Agung mudah-mudahan lihat.. maaf ya mas Agung saya omongkan.. tapi kita udah baik-baik.. Agung i Sulhaq.. mhm.. diliwakan aku disitu.. mhm.. ada lagi orang menistakan agama.. tega-teganya.. merusak Islam.. ya saya juga Islam.. siapa yang menistakan.. akhirnya saya cari ketemu.. bisa DM-an.. kirim nomor telepon.. saya telfon.. mas.. anda bejabat.. mas.. anda toko publik.. anu bakanya.. saya itu emosional aja.. kenapa banyak orang menistakan.. tidak.. lalu saya bilang.. ini resi du poli.. ini resi du politik.. akhirnya bukan.. saya minta maaf.. anda malukan kalau itu.. karena itu punya kusmus.. ya saya minta maaf sama kusmus juga ya.. menjelaskan.. mengedukasi dengan.. risiko-risiko itu.. hari ini kan kita baik-baik.. lalu saya kumpulkan.. di Jawa Tengah kurang lebih ada 400 eknaviter.. 400.. kurang lebih.. beberapa diantaranya sangat aktif.. aktif itu.. aktif untuk kembali ke masyarakat.. baik.. di Sulu.. kata saat.. apa namanya.. Epis Lebaran.. halal diara.. saya diundang.. saya dateng.. saya ngumpul sama mereka.. mereka cerita apa yang terjadi.. lalu saya tanya.. eh.. yang kemarin bunuh diri di.. apa.. Kartosuro itu.. kamu tau gak dia siapa? enggak.. tapi kalau bapak perintahkan sudah nyari.. saya cari.. tapi hasil informasi penyelidikan kita sendiri.. dia ini ngeri.. karena dia sendirian.. dan dia belajar.. otodidak.. tidak ada gurunya.. tidak ada gurunya.. lalu kemana belajarnya? dia anggota jamaah facebook yah.. ini jamaah facebook yah.. maka mereka yang menyerang kembali facebook.. ada followernya.. dia dipercaya.. tanpa saringan.. belajar.. tanpa guru.. bisa.. bengkok.. belajar tanpa guru.. bisa bengkok.. jiklah.. baca buku.. oh mukulnya begini.. enggak ada gurunya.. seolah-olah mukulnya begitu yah.. gurunya.. enggak.. kalau kamu mukulnya begitu.. tanganmu yang sakit.. sudah ulangi lagi.. kan ada gurunya.. ngaji sama.. ada kiainya kan.. eh bacaanmu salah tadi tajuan.. oh bukan begitu.. abisnya begini.. dia kan banyak ya.. kayak youtube.. hehehe.. jangan-jangan yah.. dia mendigitalkan.. nah.. yang begitu.. mudah kita.. jauh tengah ada.. ada.. kemarin habis ditanggap.. ada.. kalau anda mempengaruhi orang bagaimana.. saya.. 2 jam.. saya pengaruhi.. kenapa.. wow.. dan dia.. saya bunuh diri.. nooo.. nanti kita temuin.. boleh doang diundang disini.. mau dong.. mau ya.. nak tamongin ya.. 2 jam.. ini.. tunggu.. 2 jam.. mempengaruhi orang siapa ini.. biasa.. normal.. normal.. biasa.. biasa ketemu orang.. hehehe.. ini.. brainwashing.. ya.. betul.. dia jago.. brainwashing.. jadi gak perlu.. sekolah psikologi sampai S3 lah.. wow.. dia punya pengalaman Afganistan.. maka punya yang berperang.. di depan komisi 3.. PNPT menceritakan.. mas mereka menceritakan.. saya ini.. ee.. oke lah.. saya satu orang nangkopasus.. nama saya.. dia sampaikan ceritanya.. bahwa dia orang yang qualified.. saya bisa buat pom.. jadi orang-orang ini menceritanya.. terus lagi.. loh kalau gitu saya ngeri dong.. ngeri takut dong gitu ya.. iya terus.. maka.. terrornya berhasil kan.. bikin orang takut.. bagaimana kemudian sebarang itu dilakukan.. jawabannya menarik dan mengejar berasanya.. hati-hati pada dengan dunia pendidikan kita.. shit.. maka kemudian muncul diberita.. oh my god.. Pak Ganjar.. karena ngomong awur.. radikal.. radikul.. enggak.. pada saat saya ingin menseleksi.. apa namanya.. kepala sekolah.. saya mintakan pendapat para ahli.. catatan-catatan intelijen.. 6-7.. jadi di bully.. sementara yang kalian sikat gitu.. tergantung kan.. ini kan ada divided society kan.. maka gitu.. maka serius.. lalu apa problemnya.. rata-rata kan perut punya perut.. perut punya akses.. kan dia tidak punya akses.. perutnya kemudian lapar.. mencari.. hanya 1-2 orang barangkali yang mau ideologis.. dia pinter dan sebagainya.. karena mereka sudah masuk sejaring.. dengan setting agenda yang clear.. nah sekarang.. saya kan enggak mau orang-orang baru.. anak-anak enggak ngerti.. tiap tukang tulis dipengaruhi.. veri yang belum kenal saya dipengaruhi oleh teroris.. kan dia bisa kan.. lebih dari 1 jam.. iya.. tapi.. tapi.. ini.. ini seperti gini.. salah satu podcast yang terbaik.. kalau ada.. kalau teman-teman ke Jakarta.. lagi mampin dekat-dekat sini.. kan.. kayaknya.. soalnya gue masih banyak yang mau gue.. tanya gitu ya.. terus.. ini juga.. aku mau pengen pesen sih sebenarnya.. iya.. ya boleh.. gimana kemudian.. membicarakan politik dengan lucu.. dengan asik.. rakyatau.. dan saya punya pengalaman itu.. kecil-kecil.. nanti diupas ya.. eh boleh dong.. terus kita bicara.. pariwisata gitu ya.. iya.. iya.. di youtube saya.. iya.. namanya apa? Kanjar Pranowo.. Kanjar Pranowo.. oh iya.. pas hari dong.. pas hari.. tidak subscribe.. anda tidak masuk.. iya watengah.. anda tidak bisa masuk.. oke.. kalau anda tidak subscribe.. berarti memang anda.. belum subscribe.. kalau segera subscribe.. eh nanti tulis di bawah.. jadi kita promosiin juga ya.. supaya bisa di subscribe juga.. iya.. Janjar Pranowo.. oke.. terima kasih ya mas.. thank you bro.. 5 4 3 2 1.. close the door.. ya.. yang anda.. orang Jakarta.. main aja.. iya.. hahahaha.. saya noturnal.. soalnya.. Terima kasih.